Halo guys, David disini, dan saya baru aja beli 30 TWS buat nentuin mana yang worth it buat dibeli. Sesuai judul dan sesuai tradisi 2 episode yang konsepnya sama ya. Harga TWSnya di bawah 500 ribu semua ya, saya minta tolong tim saya buat pilihin, buat beliin, biar saya buta-butaan lah pas cobain TWSnya. Terus, saya bakal nebak harganya sesuai apa yang telinga saya denger. Kalau harga aslinya tuh di bawah tebakan saya, berarti bagus. Kalau harganya di atas tebakan saya, berarti over price ya. Sekali lagi, menurut telinga saya. Kalau anda udah punya salah satu TWS yang ada di video ini, terus saya bilang kureng, tapi anda puas-puas aja kok pakenya, ya percaya aja sama telinga anda sendiri, bisa bantu komen juga belain TWSnya. Share pengalaman anda, nanti di akhir video, kita bakal pilih top 5 ya, TWS yang paling enak menurut GadgetIn di 2024. Kalau anda minat sama TWS yang kita bahas disini, linknya udah saya taruh di deskripsi semua. Sip! Let's go! Ini bakal jadi video yang panjang, mungkin bisa seharian, jadi saya udah siapin andelan, biar semangat tetep kejaga dari awal sampai kelar. Temen setia nih, buat aktivitas yang butuh semangat sama fokus, Kopi Kapal Api Special Mix. Kualitas TWS boleh beda-beda ya, kopinya tetep kapal api. Dari rasa, aroma, udah familiar banget. Paduan kopi kapal api dan gulanya jelas lebih enak. Bikin semangat sama fokus, tetep maksimal terus lah. Buat yang pengen cobain juga, atau pengen nonton proses video yang panjang ini, sambil ngopi juga, ayo join lah. Di dapur pasti ada kan? Atau samperin warung, minimarket, supermarket terdekat, atau bisa nyetok di e-commerce, kesayangan anda pake link di bawah. Sekarang, kita mulai, urutannya random, mereka yang pilihin, kita dilempar-lemparin aja. Sip, kita mulai dari yang pert... Terlalu semangat ya. Sip, kita mulai dari yang pertama. Satu dari 30. Yang pertama adalah Anchor Soundcore. Powerful Sound ini R50i. Anchor itu merek yang populer banget buat TWSnya. Kemarin kita nggak pernah bahas, dan ditanyain mulu, kok nggak ada Anchor bang? Nah, kali ini editor mungkin baca komen kalian, dan dia pilihin, ini R50i, fitur-fiturnya kayak gini ada IPX5, dan di belakangnya ada 10 jam baterenya. Oke. Mungkin TWSnya malah lebih populer daripada powerbank ya, kalau buat sekarang ya. Saya juga pake bluetooth speakernya Anchor sih, jadi soal audio, Anchor nggak bisa dibilang... kaleng-kaleng nggak bisa dibilang asal juga. Kelengkapannya ada buktunjuk, kabel, eartips, dan si TWSnya. Desainnya cakep sih, udah langsung dapetin lanyard kayak gini, ada logo Soundcore juga, di dalamnya biasa aja. Oh iya, buat proses ngetesnya semua TWS, saya konekin ke Samsung S24 Ultra, yang pake Snapdragon 8 Gen 3, terus aplikasinya Spotify, saya udah download yang paling high quality, ada 3 lagu, Supernova, Monochrome, dan Charlie Brown. Lagunya kayak gimana, silahkan cari di Youtube atau di Spotify, tinggal dengerin aja, yang pasti ada Bass, ada Tulus, lagu abang Tulus mah selalu... apa? Gimana ya? Lagunya beda-beda deh. Tapi yang monochrome. Sama Charlie Brown ini yang populer, Coldplay kita mulai aja. Baru puter dikit, saya udah langsung ngerti, kenapa Anchor itu populer ya. Bagus nih. Cuma bassnya bass banget. Woh, mungkin karena saya lagi denger lagu bass jadinya, asik ya, rame ya. Kalau Tulus, bagus juga. Oke. Tapi ya bassnya agak over power sih rasanya. Kalau seneng bass ini, ya ngerti lah, karena banyak orang seneng sama bass-bass gini saya juga sih. Kalau 3 lagu semuanya bass rasanya jadi agak aneh ya. Ini mungkin harganya... 350 ribu kali? Oke. Ya, gitu sih. Lock, oke. 197. 197! Wow, oke lah ya. Terutama buat anda yang seneng banget, sama bass. Wah ini silahkan deh. Atau ini baru TWS pertama. Belum banyak perbandingan, mungkin abis ini otak telinga dikalibrasi mulu, ini harganya 200 ribu yang nanti mungkin bakal lebih sesuai lagi. Kita lihat aja. Nanti ya di akhir kita bakal simpulin lagi. Dulu pas Anchor pertama kali bikin produk audio, saya agak ngeremehin gitu sih, karena ngapain lu power bank bikin earphone bikin bluetooth speaker? Taunya populer dan emang pantas. Yang bagus-bagus kita pajang dulu di meja, kalau misalnya nggak yaudah kita pinggirin dulu. Sekarang yang kedua, ini adalah wuh Nokia coy, yang waktu itu kita omongin kalau pembuatnya sudah bukan Nokia dari Finlandia sana, tapi siapa gitu yang bikin? By Ritsgo Technology. Jadi bukan Nokia tapi ini ya mereknya aja Nokia, cuma katanya Nokia itu TWSnya bagus-bagus. Dan ini laku banget, kita cobain aja. Ini E3100 Plus, desainnya bagus kotaknya. Tapi dari dalam sih agak ya biasa aja sih. Bentuknya sendiri ya ini standar-standar aja sih. Ini tipsnya agak kecil ya bagian speakernya ini. Lebih murah dari Anchor sih harusnya. Soalnya bassnya nggak ada, walaupun saya udah buka yang super bass banget. Itu lagu pertama yang Supernova ini. Ada lah, ada lah, ada lah. Nggak segede yang Anchor cuma... Nggak terlalu sih. Nggak, pas tulusnya udah nyanyi rasanya nggak sebagus itu deh. Agak aneh sih, agak aneh sih. Semoga bukan karena Anchor terlalu bagus ya, jadi yang lain yang biasa aja itu kebanting. Tapi emang ini nggak se-oke itu sih E3100. Coba... Ya babang kris pun suaranya nggak ada isinya gitu rasanya. Jadi kualitas suaranya sih bassnya tuh nggak... Nggak, 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 nggak terlalu berisi ya. Terus suara vokalnya juga agak cempreng. Jadi kurang nikmat sih buat saya. Nokia E3100. Kalau Anchor tadi Rp197 ini nggak boleh lebih dari Rp150. Karena kalau di atas itu atau sama terlalu jauh kualitasnya. Berapa? Rp199. Rp199. Kalau saya sih... No ya? Sekarang TWS ketiga. Ini adalah... Baseus. Oh Baseus. Oke, Mini In-Ear Bowie WM01. Dari kelengkapannya standar ada TWS kabel, eartips, dan buktunjuk. Kalau dari bentuk TWSnya sendiri ini bentuk paling standar kali ya. Redmi AirDots, Halo, atau merek-merek lain banyak banget TWS yang kayak gini. Mungkin kita bakal nemuin beberapa yang mirip juga. Tik-tik-tik. Entah karena Anchor lagi sih atau... Dia terlalu boomy sih. Jadi ini kok cuma ketok-ketok doang rasanya ya. Nggak jelek sih. Lebih bagus dari Nokia sih kalau di telinga saya. Iya loh. Mungkin ini yang paling balance daripada Anchor atau yang tadi. Karena dia nggak overpower. Lebih... Lebih kekontrol lah rasanya. Entah ada ya efek TWS yang bisa bikin... Yang nyanyi itu kerasa agak susah. Nafas gitu. Kayak tarikan nafasnya kayak kurang gitu. Kurang keluar aja vokalnya itu kok... Ya agak kependem dikit lah. Kurang aja nyanyinya itu loh. Sisanya sih sudah oke ya. Memang nggak terlalu bass banget. Tapi bisa diterima kalau harganya cocok. Agak ya agak lemah sih. Ini di tengah-tengah. Kalau ditanya Anchor tetap Nokia di bawah ini. Ini di tengah tadi itu 100. Tetap 150 sih. Jadi gua... Kalau ditawarin harga kayak gitu gua baru... 170? 170. Berarti di bawah ekspektasi ya. Siapa tau suara mikrofonnya bisa menyelamatkan dia dari... Nggak sih saya nggak dengar suara mikrofonnya. Jadi tetap bakal di luar meja. Tapi kalau misalnya ada seneng kualitas mikrofonnya... Siapa tau 170 ribu jadi worth it banget buat Bowie WM01. Ya agak sadis nggak masalah karena ada 30. Dari 30 kalau misalnya anda memang niat beli ya mungkin paling banyak beli 2 atau 3 lah jadi... Nggak masalah. Standar kita agak tinggi dikit karena kita bakal masuk nomor 4. Ini apa nih? Wow! Nakamichi TW 018 INC Plus. Nakamichi ini merk bagus sih. Kelengkapan tetap sama kabel buku petunjuk dan... Apa ini? Eartips yang bungkusnya kayak permen. Terus di sini ada casingnya yang simple banget. Ya bentuknya seperti ini bertangkai dan mirip Airpods ya. Tapi agak panjang aja kepala. Wow! Oke! Wah ini enak sih. Bassnya enak, nendangnya mantap! Aha! Aha! Wow! Oke! Coba kita lanjutin. Kok ada berdengungnya ya? Bagian berdengungnya ya? Pas udah di tengah-tengah berdengung sih, terlalu bumi sih. Kurang enak sih. Kayak kalau duduk di... Apa? Kondangan depan speaker yang gede banget itu... Aduh! Lo tau nggak istilah kalau bass itu tol... low-nya tuh nyebar banget. Apa ya istilahnya? Bumi ya bener ya? Bummm! Ada... Dia panci tapi juga bumi. Bisa kayak gitu ya? Tapi gue jarang dengeran kayak gituan. Tapi... Iya. Kalau nendang, puk banget. Tapi kalau... Eh bukan itu. Tapi kalau bummm kayak gitu banget sih. Juga naik banget sih. Sampai geterannya kurang enak. Agak berlebihan. Ini gue bisa bilang lumayan imbang lah sama Anchor. Anchor tipenya beda. Tapi kualitasnya kalau dibandingin ada plus minusnya. Dia lebih panci tapi juga yang tadi. Geterannya itu kurang enak di telinga saya. Kalau Anchor ini di tengah-tengahnya. Jadi... 200 ribu ya? Ini 250 gue masih oke lah Nakamichi. Walaupun sama ya. Mungkin dia yang terlalu oke. 250 gimana? 310. 310. 310 atau... Nggak boleh deh memang harus adil sih. Kalau tebakannya... Apa? Di bawah harga asli harus di bawah meja berarti. Oke. Salah. Salahin yang lempar ya. Lemparnya ini duluan nih. Jadi... Ya udahlah nggak masalah lah. Ibarat kalau nonton film itu langsung seruuu banget. Tapi itu ya... sisanya sampai ending. Ngantuk. Semoga nggak kayak gitu ya. Itu di belakang kayaknya masih banyak yang seru-seru tuh. Ya semoga. Nah kita masuk ke yang kelima. Ini kecil banget. Ini apaan? Wireless Headset S9 Smart Pouch. Kayak fingerprint ya? Bentar. Kok kayaknya ada fingerprintnya? Ini kocak. Menurut info dari abang-abang di belakang itu, mereka belinya namanya F9 apa? F9 apa gitu? F9 strip 1. Tapi yang dikirim S9. High value. High value. Oke. Terus di belakangnya tulisannya kayak gini sih. kayak ya nggak jelas gitu. Kelengkapannya tetap dapet kabel dan lain-lain. Ini sih ya kerupuk. Kalau bentuk TWS-nya dia agak ringkih ya. Ini lepasinnya juga agak nyangkut-nyangkut gitu. Bentuknya... Ini kualitasnya... Ini nggak mungkin... Nggak mungkin... Nggak mungkin lebih dari 100 ribu ya. Kalau 50 ribu ini wajar. Saya belum liat... Dengar suaranya ini pun kopong banget. Enteng banget. Kalau 50... Ini 50 ribu sih. Kalau di sini sih tulisannya F9 ya. Bukan S9 Smart Touch ya. Jadi... Hidup sebelah kiri doang sih. Bentar. Coba masukin lagi. Iya loh. Sebelah kiri doang loh. Agak susah menilai ya kalau suara mono kayak gini ya. Yang pasti kayak wah di seberang sana rame. Berantakan banget suaranya. Bassnya tenggelam. Kayak suara pecah gitu lah. Tapi bukan pecah yang seru tapi pecah. Wah kayak lagi di ruangan yang rame riwe. Nggak tau mau denger apa. Lagunya sih bisa kita denger ya. Ya ada. Ini tipe TWS yang darurat doang sih. Misalnya lu terpaksa beli TWS. Lu kelihatan di jalan. Yaudah lah boleh lah beli satu. Buat berapa jam. Tapi kalau buat daily driver. Ini enggak sih. 50 ribu. 40 ribu. Enggak. Enggak. 40 ribu. 45. 45 masih oke lah ya. Aturan kita. Tapi oke-oke-oke. Iya deh. Aturannya sih. Kalau di itu sini. Kalau enggak di sini. Tapi hoki-hokian. Kalau dapet yang mati gimana? Mati satu. Mati satu? Mati satu nggak bisa ya? Oke. Sudah dicoba kali-kali. Sudah ya. Oke. Juri sudah menentukan. Karena mati satu jadi agak gacha. Kita tidak merekomendasikan yang gacha sih. Ya ini suara mikrofon dari F9 atau F9 sih? Ini F9 cuma oke perangannya. Yaudah. Playtime. 5-6 jam nggak yakin. Enteng banget. Lanjut ke enam. Ini adalah Edifier. Akhirnya ada merk audio yang legend ya. Ini Edifier. X2S 26 jam baterainya. Oke. Buat kelengkapannya sendiri dia sama aja nggak ada eartips doang. Karena tipe TOSnya dia pakai desain yang ya nggak ada eartips. Jadi mirip kayak airpods atau earpods yang dulu yang nggak ada karet-karetnya mirip kayak gini. Ini ya ini earpods dari barang aneh episode berapa? Episode 8 ya ini. Wow enak loh oke. Nampol tanpa berlebihan ya. Ini saya selalu komenin bassnya duluan karena memang lagu pertama itu fokus banget soal bass. Bocor. Bocor? Oh iya kelemahan ini karena dia bukan karet jadi telinga kita yang cocok-cocokan. Masih bocor? Bocor ya? Emang aku bisa dengar tadi. Oh itu aja kedengeran ya? Oke. Bocor? Oke. Kalau dia karet kan buletannya bisa nyesuaiin bentuk telinga kita dan lebih isolasi suara dari luar. Ini malah bocor ke luar kalau bentuk kayak gini. Tapi ada juga yang nggak kok. Nah ini suaranya medium masa masih kedengeran? Oh kalau medium nggak masih kedengeran? Nggak dikit lah ya ya oke lah. Kalau di lift paling semuanya diem baru kedengeran. Ini kayaknya TOS paling balance sih. Dari suaranya ya. Ini 250 gue oke sih. Ini ya 221. 221 oke akhirnya si Anchor punya teman ya. Oke. Ya ini TOS pertama yang desainnya tanpa ear tips dan mungkin yang pertama juga yang anda minatin karena preferensi orang beda-beda ada yang males pakai karet punya karena panas. Kalau ini memang suaranya agak bocor atau nggak terlalu pas karena bikin lebih lega sih. Mantap sekarang kita masuk nomor 7. Ini lah. Engker lagi. Ini A20i. Berarti lebih kecil dari yang 50 ya harusnya ya. Tadi 197 ini harusnya dibawanya sih. Ini IPX5 oke lain-lain. Kelengkapan dia sama saja. Dari case-nya juga kita dapetin lanyard. Ini sentuhan yang bagus sih. Terus dari isinya. Oh beda bentuknya. Ini mirip kayak yang saya bilang Bowie Bowie atau apa gitu. Ini bentuknya standar banget. Tapi warnanya ungu ya. Lucu juga. Mirip kayak yang ini. Yup. Coba ya. Dari kesan awalnya mirip. Sama-sama rame bassnya. Oh. Boom banget. Seperti nakamichi saudara-saudara. Semoga tidak semahal nakamichi ya dan tidak seharusnya seperti... Wow. Wuh. Kepala agak bergetar sih. Kalau saya yang dengerin tipe kayak gini saya memang suka bass. Tapi kalau dengerin kayak gini mungkin lama-lama pusing ya. Wuh. Oh. Bayangin monochrome bassnya gede gitu. Lagu yang chill. Membahas masa lalu. Tapi dum-dum-dum. Waduh. Yang seneng dangdut sih seneng banget kali ya. Yang... Yang penting... Yang penting goyang. Ini sih. Iya sih. Kayak dengerin suara jantung. Duk-duk-duk rapi sih tapi berlebihan rasanya. Ini nggak mungkin lebih bagus dari ini. Saya lebih suka yang ini. Kalau harganya lebih itu gawat. Eh... Seratus... Tujuh puluh. Ya. Sama-sama. Enggak. Janganlah. Janganlah fiturnya beda. Enggak tuh. Janganlah kalau itu. Dari fitur juga. Ini 9 jam. Ini 10 jam. Ini PX5 sama. Ini... Ini... Enggak sih. Ini... Wah baguslah. Anchor yang itu nggak sebagus itu. Karena saya agak khawatir. Takut dibilang dibayar Anchor. Karena dari tadi bandingin sama yang satu terus. Jadi... Anchor juga ada yang kurang bagus. Jadi kita lanjut ke nomor 8. Wow. Lagi-lagi kita mendapatkan KZ. Saudara-saudara KZ. AZ-09 Pro. Anjir. Ini... Ini TWS gede banget. Kok... Wow. Mantap. Mantap banget. Buset. Ini kayak satu... Apa? Headset. Sebelah gitu. Gede banget. Ini gimana bawanya? Wow. Ini mungkin... Casing TWS terbesar yang pernah saya coba ya. Gede banget. Bahkan yang harinya 5 juta pun nggak segede ini sih. Ya saya lagi nyari baterainya berapa minggu gitu kan. Tapi nggak ditulis sih sini. Nggak ada tuh nggak ditulis. 800 mAh tulisnya. Lumayan gede 800 mAh. Gede gede gede. Open. Wow. Ini... Oh TWSnya agak beda ya. Jadi ini bukan... In-ear. Tapi... Eh... Bentar. Ini agak lain nih. TWS HD Bluetooth Upgrade Earhook. Ini bukan earhooknya doang. Bentar. Earhook Design. Oke. Jadi gini. Upgrade cable. Ini tulisannya upgrade cable. Jadi... Kayaknya ini satu part deh. Bukan TWS yang nggak... Ini nggak ada mikrofonnya. Nggak ada speakernya soalnya. Atau... Bone Conduction. Coba ya. Bener ya. Bone Conduction. Oh iya nih. Jadi di connectin kesini nih. Iya 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 iya. Yang buat orang kazet banget sih ini. Yang custom-custom ini bisa copot-copot. Nih. Ini ditepisan nih. Wah berapa nih? Pantesan. Gede banget. Ya iya iya. Ini sih 419 ribu. Ada yang 800 ribu. Berapa 400 ribu ya? 440. 440. Cuma nggak bisa dinilai. Invalid. Berarti... Yah nanti kita cobalah kalau ada yang ini. Sekarang nomor 9. Udah capek nih. Ini adalah monster. Buset. Air Mars XKT08. Gaming Headphone. Lucu juga dia kasih kita lanyard yang panjang banget ya. Dan fleksibel dari karet. Ini ada kabel. Ada buktunjuk dan... Dan bentuk TOSnya lucu banget. Ini namanya monster. Warna merah lagi. Ini cabutnya gimana? Oh digeser. Wih dih. Lucu. Bentuknya sangat Apple sekali ya. Ya ini Airpods... Airpods generasi berapa? Lupa gue. Gue pake yang Pro. Kalau yang baru ya 3 ya. Yang udah lebih pendek ya. Tidak heboh tapi... Mantep. Dia berasa yakin gitu suaranya. Agak susah ya menggambarkannya ya. Gue ada feeling ini paling bagus di antara kedua ini loh. Bocor nggak? Enggak ya. Ini udah lumayan kenceng loh. Bocor nggak? Suaranya. Bocor ya? Ada dikit ya? Tipis ya? Bagus loh. Nggak nyangka. Merk yang nggak jelas kayak gini sama desainnya heboh gitu. Bagus loh. Wow. Ini melodi monochrome yang paling bening yang saya denger hari ini. Hah? Merk besar nggak? Merk besar? Enggak tau gue monster. Kalau monster minuman gue tau. Tapi monster audio gue nggak tau. 350... 350... 400... Bentar. 350 atau 400 ya? 350 lah. Gue happy. Dapat kayak gini. Soalnya harganya... Modelnya juga lucu sih. Semoga ada yang putih ya. Jadi agak earpods gitu. Airpods gitu. Cross check dulu. Wah kayaknya menarik nih. 40 tapi desainnya kayak Apple. Gimana nih? Berapa? 138. 138? Wah. Mau bilang hidden gem tapi katanya ini merk gede. Waduh... KW nggak? KW pun ini... Maksudnya KW pun ini kualitasnya bagus loh dari... Dari casingnya bagus nih. Finishing acrylicnya. Bukan ngasal punya. Ini beningnya rapi terus... Gimana ini masukinnya? Eh monster. Harusnya gini kan. Wah gini. Oh gitu. Oke. Masuknya juga ngecasnya lucu. Nah masukin. Nah gini sih. Nah. Buat ukuran KW ini sulit dipercaya sih. Itu mungkin malah pujian ya kalau produk anda murah. Bagus. Dan dibilang KW saking murahnya. Ini berarti keren sih. Suaranya juga bukan suara... Cewek-cewek... Cina yang ada bluetooth connected gitu ya. Ya ini... Ini bukan KW sih. 247 HKD itu harga resminya. Berapa tuh 247 HKD? 400 ribuan. Kalau di Hong Kong. Ini kalau website resminya monster di Hong Kong punya. yang official store ini harganya 247 HKD ya. Gak mungkin ini 3 juta harganya dollar Amerika. Itu sekitar 400 ribuan. Ini 100 ribuan bukan diskon kan pas lo beli atau... Ya pokoknya cek aja linknya di bawah harga sekarang berapa. Ini KW juga saya jadi... Ini KW bener. Tapi bagus loh finishing. Bagus banget. Gak ada KW-KWnya. Kadang gitu ya. Kalau ada yang... mahal di official store-nya langsung di negara asalnya. Terus di Tokped ada yang terlalu murah. 1 per 4 harga atau 1 per 3 doang. Rasanya KW sih. Tapi saya gak bisa ngomong ini KW atau bukan? Yang jual siapa? Coba lo beli di mana? Kalau official store? Atau namanya happy go lucky store yang gak jelas gitu mungkin KW. Think Plus Lenovo official store? Ungu gak? Ungu? Think Plus lagi? Think Plus itu Lenovo loh. Coba denger lagi? Iya sih ini bukan kualitas 100 ribuan sih. Wow. Oke. Sekarang kita nomor 10. Menyenangkan sekali bisa dapetin apa ya? Ya hidden gem kali? Gak tau istilahnya apa. Yang pasti yang murah bagus. Yang saya bahkan gak nyangka monster game apaan itu. Cuma ternyata merek gede. Yang ke 10 ini adalah Halo. Kalau ini saya tau banget. Sejak ngebahas TWS saya udah ketemu sama merk ini. W1 premium sound quality. Kelengkapan sama aja. Kabel, eartips, TWS, buku petunjuk. Ini ngomong-ngomong lumayan mirip desainnya Anchor sih. Dari tulisan dan layoutnya. Dari bentuk TWSnya juga ya standar. Ini mirip-mirip kayak TWS lain. Dengan tangkai yang besar dan bentuk seperti ini. Sangat familiar sekali. Aneh ya yang awal-awal rasanya berat sebelah semua. Ada yang berlebihan, ada yang kurang. Tapi yang ke 9 sama yang ke 10. Enak ya. Berasa dewasa gitu. Istilahnya apa. Mau istilah otomotif atau bantingannya itu dewasa. Bassnya itu nggak lebay. Tapi nggak kurang juga. Nah ini yang gue bilang tadi. Suara yang nyanyi kok kerasa agak kurang dikit lagi gitu loh. Haduh. Sayang, sayang. Ini jatuhnya masih bagus cuma agak kurang di bagian yang nyanyinya. Agak cempreng dikit aja. Powernya kurang keluar aja. Sisanya udah enak. Ini 250 gue masih oke. 405. 405. Waduh. Agak susah ya. Apalagi yang 3 ini semuanya di bawah 300. 197. Ini edifier berapa tadi? Lupa. Edifier 221. 222 ya. Sekitar 200 dan ini 130. Ini 400. Agak susah sih. Premium sound quality tapi harganya lumayan premium juga. Level 400-500 nggak kayak gini sih. Jadi bagus tapi over. Jadi cara kita ngenilai TWSD video-video kayak gini bukan dari suaranya ya. Kalau dari suaranya doang mah yang lebih mahal kemungkinan lebih bagus. Tapi dari harganya sesuai nggak nih? Lebih cocok sih. Nomor 11 ya. Oke kita masuk ke yang 11. Sudah 1 per 3 lewat. Masih panjang ini ada JBL. Ada JBL di bawah 500 ribu. Oke. Ini Red Dot Winner Wave 100. Oke. Enggak KW kan? Biasanya JBL murah itu KW. Ada hologramnya doang. Wedeh dari inti Trimega. Biasanya kayak gini. Itu sih. Asli sih. Kalau ada yang... Kalau ada yang berani pakai nama PT orang lain. Itu sih udah kejahatan besar ya. Kelengkapan tetep sama. Tapi ya desainnya mungkin agak beda dikit ya. Disini ada gambar-gambarnya. Ada pemisah yang lumayan lucu gini. Ini sama casingnya. Dia lumayan beda dari yang lain. Jadi bukan buka tutup tapi langsung selipin saja. Sudah langsung nyangkut. Dan ya dia nggak bakal lepas juga. Mantep. Oke. Wave 100. Wah. Kok bassnya kayak agak sering-sering-sering dikit ya. Agak kotor gitu. Enggak mantep. Kayak ada suara... Cekrikan-cekrikan dikit-dikit. Kayak agak noise-noise dikit gitu. Iya kenapa kayak ada suara yang... Aneh gitu di backgroundnya. Berasa noisy sih. Kalau foto itu ada titik-titik-titiknya gitu. Tapi ini bentuknya suara. Lumayan bright. Mungkin itu kali ya. Entah itu bukan istilahnya. Ini mungkin harganya lumayan maksimal ya. 400, 450, 450 lah. Kalau mungkin... Saya kepengaruh merek juga ya. Tapi suaranya nggak jelek cuma... JBL nggak murah ya. Jadi saya ada bias ke mereknya juga. Kalau dari suaranya sendiri 300 ribu sih. Tapi JBL itu memang agak beda. Berapa? 512. 512. 512 agak over budget ya. Dikit ya. Ya sesuai yang sudah kita sepakati. Kalau di bawah tebakan... Di atas tebakan ya berarti di bawah mencet. JBL sih selalu gitu ya. Mau kita nilai bluetooth speakernya, TWS-nya. Suaranya selalu biasa aja. Tapi memang sinar brand yang bagus sama desainnya juga bagus loh. Itu bikin agak enteng lah. Kalau misalnya anda suka sama... Mungkin mikrofonnya saya nggak tahu suaranya gimana. Atau desainnya. Ya 500 masih masuk sih. Tapi kali ini nggak. Nomor ke-12. Ini adalah... S-Soul. Kok logonya mirip sound pitch gitu ya? S-Move. Oke. Sip. Kelengkapannya kayak gini. Tiada kabel ya. Saya udah pastiin di sini nggak ada gambar kabelnya. Jadi eartips TWS sama buku petunjuk aja. Di sini casingnya ada tekstur-tekstur gitu. Oke. S-Soul. Bentuknya standar seperti yang tadi saya tunjukin mirip kayak TWS nomor 2 atau nomor 3 gitu. Saya lupa namanya apa. Nggak usah diinget nggak apalah yang penting kayak gini lah. Enteng juga. Ini kayaknya murah deh. Dari bobot TWS-nya aja udah berasa loh. Ini bobot itu selalu bisa jadi indikator menilai kualitas barang ya. Ada isinya atau nggak. Tapi kalau udah mahal banget semakin enteng semakin murah kayak bahan karbon. Tapi kalau murah semakin enteng semakin murah. Bass-nya kurang. Langsung berasa kalau dia... Wuh... Wuh negatif bukan Wuh positif. Wuh... Ini bukan cempreng tapi berasa low beat rate. Jadi walaupun saya udah download kualitas lagunya di high quality tapi beat rate-nya... Di TWS ini berasa kurang ya. Separasinya nggak jelas. Detailnya nggak ada. Mending... Lebih mending daripada yang 50.000 yang mati sebelah sih. Ini hidup dua-duanya. 75.000. 119. 119 waduh. Seharga monster. Itu 123. Waduh. Namanya sih keren ya. Soul as move. Ini juga tagline-nya on the move. Wih tapi... Tidak menggerakkan jiwa sih kayak gini. Ini ada smart... Per... Buat resistor. Lanjut nomor 13. Ini sih... Wadidaw. Ini sengaja ya nomor 13 angka sial dikasih. GROTIK! Ini adalah... Langganan ngenilai TWS dari zaman kita berdua. Kayaknya sudah ada GROTIK ini tapi... Dulu namanya InPods. Tidak ini InPods juga nggak masih. Ini... Langganan banget sih. Ini... Harganya kalau nggak salah 40 ribuan. Saking... Saking seringnya. Ya saking jadulnya ini... Dia masih niru-niru AirPods yang lama. Yang batangnya masih panjang kurus kayak gini. Casingnya juga begini. Isinya juga begini. Masih pakai lightning juga kabelnya. Jadi sejadul itu saudara-saudara. Oh iya ini namanya InPods nih. InPods 12 Macaron. Nggak salah. Ini bass tertipis sepanjang video ini ya. Tek... 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 Aduh... Ya kayak suara radio. Saya nggak perlu jelasin panjang lebar. Suaranya mirip... Nostalgia. Dimana kualitas audio... Tidak dipedulikan yang penting lagunya apa gitu. Dan anda... Kalau mau beli ini juga... Yang nggak peduli sama kualitasnya. Yang penting gue mau denger lagu aja. Ya ini Rp40.000 sih harganya. Kalau nggak salah. Rp53.000 Rp53.000 ya gitu lah. Mau kayak gimana pun ini udah pasti di bawah ya. Karena... Ya males lah liat kayak ginian. Kalau misalnya anda pengen. Ya oke-oke aja karena harganya Rp50.000. Kalau misalnya buat denger seminggu aja terpaksa gitu ini oke. Cuma kalau pengen lebih bagus pengalamannya. Ya di sini ada dan masih ada yang di belakang. Mending yang ini atau yang tadi. Mending yang ini. Karena yang tadi rusak dan... Dan... Enteng banget. Sampai... Berisik banget rasanya. Kalau ini masih ada lah. Ada. Ya ada dikit lah. Mending yang ini daripada yang itu. Walaupun sama-sama bakal sana gitu. Nomor 14. Oke. Widih. Em... Oh saya kirain baseus tapi namanya Miniso. Jadi kuning dan putih. Wah kok keren ya. Oke 360 Rotatable Cap. Casingnya sih keren ya. Beda agak beda dari yang lain. Tapi cara muterinnya gimana. Oh... Oke dari sini puter ke sini. Apakah 360? Oh bisa loh. Oh... Dia nyangkut di atas sih. Ini saya kirain udah mentok. Tapi tamanya bisa. Kalau puter lagi bisa loh. Wih deh. Nilai plus lah ini buat desainnya. Sama ini juga bagus sih. Oh. Nyangkut. Iqbal ini seneng yang lengket-lengket. Dari kelengkapan ada... Eartips. Ada kabel. Dan casing yang lucu. Ini sama bentuk ininya mirip-mirip. Kecuali di sini ya. Ini kayak devialet. Kayak speaker yang 40 juta, 50 juta. Ada buletan dan warnanya putih. Coba ada emasnya ya. Tambah lucu lagi. Mini soul. Kayak inputs. Jadi gini sih. Wah. Dia bersaing soal ketipisan power ya. Wadidaw. Mirip banget. Kayak inputs. Iya. Lemas sekali saudara-saudara. Oh ya dia juga colokannya masih micro USB ya. Jadi bukan USB-C. Kayak kebanyakan TWS lain. Disini sampe dia pamerin micro USB. Kita coba monochrome. Kalau lagu melo-melo malah lumayan cocok karena... Ya nggak rame ya. Alakadarnya kayak iya nih, iya nih. Bayangin lagu Coldplay yang rame tapi feelingnya berasa denger yang ngamen di angkot gitu. Yang sederhana gitaran aja. Yang nyanyi juga suaranya nggak terlalu kedengeran. 100 ribu lah. Ya. 154. 154. Ya agak mahal nih. Miniso. Nah kalau minisonya bener-bener TWS darurat sih. Atau nggak ya? Kalau orang lagi belanja aksesoris kalian beli TWS. Wah ada nih 150 ribu boleh deh TWS lumayan. 360 derajat lagi tutupnya. Ya lucu-lucuan. Mantap. Nomor 15. Oke. Ini kecil sekali. Eh kok ada anime-anime Space Travel. Ini jangan-jangan moon drop ya. Ya ini moon drop nih. Wih dih. Kelengkapannya sama aja ini kabel eartips dan ini ada TWS-nya yang casing terbagus buat episode kali ini. Mungkin ini udah setengah dan jauh banget bedanya dari yang lain mungkin si monster juga akrilik. Tapi ini beda coy. Space Travel ada oren-orennya terus cara ininya. Oh sini juga ada detail tulisan-tulisan gitu. Cara ambilnya angkat aja. Ya taruh di sini dipajang di meja pun bagus. Wih dih di tengah spacenya ada lampu lagi. Kalau dari bentuk TWS-nya sendiri sih B banget sih. Ini nggak ada spesial-spesialnya kecuali ada tulisan ini doang ya mirip-mirip. Ini kok kayak nonjol gitu kayak dilas gitu. Ini udah pasti bukan TWS murah ya. Soalnya desainnya bagus sama yang custom-custom gini biasanya ya bukan cetak banyak yang murah lah. Suaranya enak suaranya enak. Agak boomy ya. Nggak, nggak bulet-bulet banget cuma ini selera oke. Boomy-nya juga nggak berlebihan kayak yang tadi ada saya omongin yang kayak speaker kondangan gitu. Ini nggak kayak gitu. Ini 400 ke atas ini bentar. Gua pastiin lagi dengerin dulu, dengerin dulu. Wuh! Nggak over budget kan karena 500 pun gua percaya. kayak gua tebak yang maksimal 500. Ada ANC nya? Oh transwransis oke, ya itu fitur. Fitur tambahan yang bagus banget sih berarti coba. Gitu doang ada suara anime. Oh itu mungkin noise cancelling. Coba lu ngomong nggak kedengeran. Mungkin suaranya juga isolasinya bagus. 500. Gua nggak denger lu ngomong apa? Ya ya ya. Rp500 sih Rp401.000 Rp401.000 muset ya 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 ini bagus banget berarti nggak ada ANC dan lain-lain pun ini bagus banget dan nilai plus banget buat yang seneng waifu-waifu dalam earphone kayak gini ya TOS kayak gini antara fail banget atau sukses banget karena antara dia jualan gimmick waifu banget atau memang ada suaranya juga dan sekalian desain bagus gitu-gitu yang kurang cuma desain TWS nya ini aja sisanya bagus banget ini pun nggak bisa dibilang kurang karena biasa aja kalau ditanya yang mana lebih bagus dari monster ini sih ini paling bagus diantara ketiga ini jadi levelnya standarnya naik lagi cuma kalau dibandingin harga ya ini Rp130.000 ya beda cerita sih tapi kalau anda kita pengen yang terbaik sampai ke 15 TWS ini saya nggak nyangka bakal pilih TWS anime ya ke-16 dari 15 cuma 4 yang terpilih ya kalau misalnya nanti lebih dari 5 nanti bakal kita eliminasi lagi mana yang paling worth it jadi kita kelarin dulu 30 TWS sekarang second half ini yang ke-16 kayaknya waduh Irfan ya ini salah satu merek yang berkesan buat bluetooth speaker kemarin coba kita TWS nya kayak gimana ini TWS dengan plastik terbanyak karena kelengkapannya juga lumayan ada ear tips ada kabel buktunjuk terus ada ini apa aja jepangan kayak gini ada warna-warna gini dan casingnya sih standar aja ya sama untuk TWS nya juga standar aja sih nggak ada yang aneh-aneh gimana wah ternyata tidak se keren bluetooth speakernya ya bluetooth speakernya bagus banget kita pakai sampai sekarang kalau yang ini oke sih bagus tapi nggak wah nanti kita coba lihat harganya bedanya TWS bagus sama enggak kalau saya paling gampangnya itu TWS bagus itu dia bisa kerasa bersih kerasa jernih kalau powerful dia powerful enggak berantakan saya nggak tahu ngomong apa yang pasti bening aja kalau ini agak keramean ya 300 300 379 waduh kalau dulu pernah dan gua suka berarti standar kita udah naik nih karena ini saya lebih suka yang Moondrop nikuk Moondrop eh bukan Moondrop ya Moondrop Space Travel harganya 400 kan dari suaranya lebih bau kesan Moondrop gue lebih suka itu jadi sayang sekali Irfan kali ini kamu tidak masuk di atas meja ada IPX7 loh jadi kalau celupin ke air masih bisa ya ini dulu nomor 1 episode kemarin wah berarti dulu nggak ada monster atau si Space Travel berarti atau harganya naik karena kita ngomong bagus jadi harganya dinaikin dulu berapa harganya nah kalau dulu 200 kurang aja sih Irfan naikin harga 2 kali lipat gua 300 kan tadi ngomongnya waktu itu saya tebaknya 500 loh berarti waktu itu David di Desember 2022 sangat suka dengan Irfan tapi sekarang agak berubah ya entah karena ini lebih bagus atau telinga sudah berubah atau produksinya udah beda nggak tahu tapi kali ini nggak segitunya ya saya tadi nebaknya 300 terus yang anchor 350 jadi dari harga dari kualitas suaranya buat saya si Irfan ini mirip-mirip kayak anchor tapi karena Irfan ini lebih mahal jadinya kok rasanya nggak segitunya ya yang sekarang ya mungkin waktu itu nggak ada sih ini juga jadi standar kali ini berasa lebih tinggi lanjut ke 17 biasanya udah mau keluar nih tapi karena ini 30 jadi nggak secepet itu saudara ada ANC INC oke INC White Buds sip sip kelengkapan seperti biasa e-tips kabel buku petunjuk dan si casingnya nah ini casingnya mirip-mirip airpods karena dia mengkilat terus di dalamnya juga juga standar-standar saja putih semua ya bersih ya ini EGLE Quiet Buds lebih mantep ini dari Irfan EGLE gua lumayan ngarep tinggi sih karena kita udah sering cobain dan bagus-bagus ada 1-2 yang zonk saya lupa yang mana tapi ini bagus si Quiet Buds ini ya 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 saya jadi inget lagi kenapa dulu seneng sama EGLE kesan pertama dikejutin sekarang masih bagus tapi bassnya ini yang terakhir agak bumi ya wooooow woooow woooow yai 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 bocor bocor kayak gini wow ini gua tebak lagi 300 lagi gua puas sih kalau dikasih kayak gini 300 275 275 300 betul 275 299 jadi apakah dia di meja atau di bawah tapi gua di meja di meja ya oke ini cadangan ya kalau misalnya ada yang lebih bagus dari ini kalau dia lebih dari 5 atau apa mungkin ini yang pertama kita keluarin karena ada ANJU namanya sih quiet quiet buds ya quiet di kita tapi di luar dengar apa yang kita dengar itu kayak bales dendem gitu lumayan mengganggu juga ya tapi di Jepang nggak bakal aku kayak gini karena dikeretakan wah gede banget suaranya lanjut ke 18 ini adalah wadidaw ada si tipis Redmi buds 4 lite eh kok kayak kebalik kayak gimana 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 oh gini ya eh Xiaomi eh tapi eh oh eh ini ini yang kebalik nggak jelas ah ini sih atasnya ini kan tapi ya ini ya garansi resminya kebalik tapi nggak boleh logo lu dibawa nanti menghina mungkin gini wih lucu ini ada si Redmi nya ada kabel ada buku tunjuk dan ini tipenya tanpa ear tips ya lagi-lagi mirip kayak Airpods mirip sekali loh kok bagus ya soalnya gua nggak ngarep TWS Redmi dulu barang-barang Xiaomi itu bagus karena nggak ada saingan dia memang naikin level-level aksesoris gini sih lo main balance dia nggak berlebihan nggak Bumi nggak yang saya kurang suka dari quiet buds ini yang terlalu boom-boom gitu di sini nggak ada enak 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 oke kurang clear aja sih mungkin ini bagian yang agak murah nggak bakal bisa 300 400 nggak sebagus yang Neko atau si Neko sih tapi bagus loh wow oh vokalnya kurang ketika sudah denger abang tulus nyanyi nggak sebening itu deh lagu pertama bukan nggak ada vokalnya soalnya lebih ke disco-disco gitu oke sih oke lah oke lah tapi nggak sebagus yang buat disco-disco namanya light loh padahal saya udah agak underestimate karena Redmi bukan Xiaomi yang lebih tinggi di Buds 4 Lite ini bagus ini 325 gua happy 250 wih di wah bagus sih ini ya 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 nggak ada fitur-fitur yang spesial ya dia nggak ada ANC nggak ada IPX berapa tapi dari suara ini saya suka wah Xiaomi masuk fiturnya sih nggak banyak ya nggak ada IPX7 IPX5 nggak ada ANC nggak ada INC tapi suaranya saya suka sama desainnya juga bagus rapi simpel gini angselnya juga oke oke sih mantap nah ini langsung nih ini langsung kita pindahin ke bawah aja karena udah nggak bakal masuk top 5 itu oke lah ya oke lah bisa dicatat atau tetap kita taruh aja kalau mau oke lah ya di akhir lah ya jalur di peringkat 3 nomor 4 lagi tapi tetap lolos jadi ya tetap lolos lah ya wuih harus dihargai harus dihargai iya iya menang lawan Vietnam dong wuih semantapnya sekarang nomor 19 enaknya nge-review TWS gini kalau nggak setuju itu tidak masalah saya percaya diri dengan pilihan saya telinga saya ya kalau saya suka ya selera saya kalau misalnya anda suka selera anda ini kayak review makanan jadi cocok-cocokan itu istilah keramat ya ini ke-19 ada Usans ini ada 3D stereo sound 3D 3D bukan surround sound 3D 3D casingnya seperti ini kelengkapannya ada kabel saja dan ada buku petunjuk kalau dari build quality nya sih ini ya bukan build quality yang oke tapi desainnya bagus ya ada garis-garisnya putih panjang ya standar lah bentuk airpods mah airpods bentuk TSM gini semua mungkin karena gua nganggep ini murah jadi gua lumayan terkesan sama suaranya agak rapi lumayan rapi tidak luar biasa tapi karena dibayangin saya harganya 100 ribuan kok oke ya dia nggak lebih bagus dari yang ada di sini sih ini faktor ekspektasi kalau misalnya ekspektasi kita rendah mau kayak gimana pun enak sering banget TWS itu kesandung pas Abang Tulus udah mulai nyanyi ya kalau suara Abang Tulus kedengeran agak serak agak cempreng itu bukan salah orangnya udah pasti itu pasti salah TWS nya dan di sini TWS nya bikin dia agak pecah ya kalau udah ada yang nyanyi harganya agak turun tadi saya udah mau nebak 200 tapi kalau udah nyanyi jadi 150 150 179 ya masih oke sih ini masih oke 179 tapi karena saya tebak 150 jadi dia harus dibawa semoga yang lolos baru 6 bukan karena kalibrasi saya yang agak tinggi ya kali ini di awal udah dikasih yang oke cuma bagus juga sih kalau kebanyakan juga bingung sekarang nomor 20 waduh widih ini ini kayaknya pernah kita bahas deh TWS High Fidelity DBE oke TWS 10 ini ada limited warranty 1 year dari kelengkapan ya standar aja eartips kabel dan itu seperti biasa widih ada udah tuh apa indikator persenan baterai dan desainnya cakep juga ya Oh kalau udah dicabut mirip-mirip aja tapi dari atas dia keliatan kayak beats tapi ini D bukan B wadidaw langsung menendang telinga saya udah kenceng sekali volume di bawah setengah tapi masih kenceng agak berlumpur ya istilahnya ya kenceng tapi ada yang ngotor-ngotorin di belakang waduh stagingnya kurang separasinya kurang cuma kalau mau rame wah nggak peduli pokoknya rame ini sih Pantesan gue seinget gue juga gue nggak terlalu doyan sama yang ini tapi masih dibeliin ini harga yang saya bilang tuh saya happy kalau harganya berapa ya ini 100 jadi 150 ya gue bilang buat usam usam lebih bagus ini kalau 120 lah lumayan agak nawar sih karena nggak segitunya 120 229 nih jauh banget sih ya tadi sih gue nggak catat harga banyaknya berapa kayaknya banyakan 200an ya kalau buat 200an ini bukan yang pilihan sekarang nomor 21 woi oh ini wah ini dari si ege lagi ege lagi ya comfort bus bukan quiet bus ini comfort dari kelengkapannya sama aja desainnya juga ini mirip kayak Samsung ya kayak ada eh nggak sih ini ada sirip-siripnya jadi mungkin comfortnya di sini ya nggak gampang lepas terus ininya rata juga lumayan bright ya suaranya ya seringnya lumayan berasa TWS nya sih enak dipake ini bahannya alus enteng juga ada siripnya biar bisa lebih pas di telinga tapi apakah pengen kita pake lama-lama buat denger suaranya saya nggak yakin sih soalnya nggak se... nggak seimbang sih sama desain yang bagus bisa ya suara itu dibikin lebih cocok buat lagu santai daripada lagu disco bisa ya ini enak sih nyantai ya 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 jarang-jarang ada TWS yang vokalnya lebih enak daripada suara yang rame-rame mungkin karena ini TWS yang levelnya murah ya jadi kalau yang murah itu mereka kompensasi ramein aja biar nggak terlalu jelas tapi di comfort bus ini lebih bagus vokalnya daripada rame-ramein jarang Charlie Brown ini paling susah buat diantara tiga ini paling susah buat nonjolin suara nyanyi tapi disini enak wah gua suka sih ini wow oke oke 350 379 379 saya maafkan karena bagus ya bagus 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 iya 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 untung nggak sejauh itu ya karena saya suka oke 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 kalau gitu ini boleh lah ini buang gantiin sama ini tapi harganya jauh ya itu 200-an ya oh soalnya udah galau ya udah ini kegalauan agak offset-offset dikit kompensasinya kesana lah apakah suaranya juga bikin nyaman silahkan anda nilai sendiri tapi tergantung denger dari mana juga ya pengalaman anda dengernya kayak gini nomor 22 22 ya saya udah agak lupa ini Soundtech S18 True Wireless Stereo Earbuds oke keren juga simple yup kabel ear tips buku dan si TWS nya ini widih eh mirip banget sama Samsung coba mirip sekali dari cekungannya dari tapi ini lebih gede ini karena cekungan ini sih yang bikin saya bilang mirip Samsung mirip ya ya bulet-bulet ini kan tulisannya mini size nih disini kualitasnya juga agak mini mini gitu jadi tek 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 cuma ya ngetek bocor juga oh mungkin karena ear tipsnya yang kecil ya kalau mau yang gedean ini bisa ini tadi saya ganti ear tipsnya karena bawaan yang medium itu termasuk kecil buat telinga saya saya ganti ke yang paling gede baru pas mungkin karena semuanya serba mini ya gua nggak nyangka lagi-lagi merek yang gua nggak pernah denger gua suka ini mantap buat disco bocor nggak bocor bocor dikit oke lah oke 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 wow rame-ramean asik nih bagus coba kalau nyanyi tanggung dikit lagi tapi nggak separah yang tadi ini udah bagus 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 ha 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 yup ternyata powernya tidak se mini itu ya mini size aha ayo 4.50 nggak tau apakah kali ini gua lagi kacau harga harinya tapi feeling feeling kayak gitu waduh waduh cek lagi 196 196 wow ya makanya makanya tadi gua agak merasa bersalah sama egel sama apa karena kemarin kita top 500 400 tapi ternyata ada TWS-TWS yang 200 sebagus ini udah buat saya sekali lagi buat telinga saya ya kalau mikrofon entahlah enak sih yang pasti ganti itu ya ukuran eartipsnya ya ganti kayak yang paling gede karena itu yang paling pas kalau beda ukuran eartips kalau nggak pas terasa kendor itu udah beda suaranya iyaloh yang kawe-kawe kayak gini ini kan mirip Samsung kalau si Irfan kemarin kan saya bilang mirip Jabra dan bisa oke ya entah brandnya yang mahal yang kita kenal atau dia bisa entahlah tapi suka deh sekarang nomor 23 ini lagi oh tapi ini R100 kayaknya gua paling sering denger yang R100 all day play anchor light 25 jam clear call epex 5 seperti biasa kelengkapannya kabel nah ini ada si ininya terus ada ini udah 23 kali ngomong kayak gini wih ini ada kayak cekungan itunya oke lah ini juga mirip kayak yang lain-lain sama aja ya bentuk-bentuk KWS ya kesannya mirip DBE sih karena powernya tinggi ya lagi-lagi boomis kayaknya semua produk anchor bassnya tinggi-tinggi ya dan banyak yang suka sama anchor berarti ya banyak yang suka bass kayak saya juga sih tapi nggak se- se-boom kayak gini ini lumayan berlebihan waduh ya sama aja kalau tadi gua tebak 300 atau apa ya gua ini tebaknya 300 juga sih tapi kalau harganya sama-sama aja atau lebih mahal mending gua yang itu 300 ya 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 sama sih cuma karena udah ada yang ini 200 gua sih lebih seneng yang ini ya jadi ya lagi-lagi oh ini ada harganya nih ini bukan 325 899 coret 325 kita belinya 299 beda 100 saya lebih seneng yang ini ya fiturnya juga sama aja ini IPX5 terus ini malah lebih lama baterenya ini 10 jam ini 6,5 jam charging case 25 ini 30 ada lanyard ya mungkin ini build qualitynya kelihatan lebih murah ya dari ini cuma saya suka ini nomor 24 ini adalah nothing nothing eh apa ini ini nothing sound sound pitch kan ini clear waduh oke kelengkapannya sama-sama aja ada buku petunjuk kabel dan eartips terus ini ada desainnya wuh ini beneran nothing sih ini dari casingnya bening terus di dalamnya ada putih-putih biasanya ini warnanya merah sih tapi ini dikasih yang warna biru ini desain yang cakep sekali ya disini ada bening-bening juga berasa transparan ada type C yang warna biru ada tombolnya dari desainnya aja ini udah mahal dari sini juga batangnya ya mirip bentuknya tapi dibikin transparan ada putih wuh woi sini ada ini ininya juga nih jadi ada L nya di kepingan si perek-perek gitu dan ini ada R jadi kanan kiri oke keren nih wuh suaranya rapi sih ya enak nih ini bukan TWS murah sih bocor hmm kok banyak yang bocor ya rapi bener saya nggak tau mau komen apa karena nggak ada yang berlebihan nggak ada yang kurang nggak kayak TWS murah sekali lagi itu pujian yang tinggi sih buat kategori TWS murah bagus wah yang bikin dia nggak perfect lagi-lagi vokalnya kurang bertenaga dikit aja tapi ini udah bagus banget mungkin saya ekspektasinya sempurna level sejuta gitu ya tapi enggak ini enggak ini ya 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 coba satu lagi yang sampai sekarang vokalnya paling bagus tetap si comfort buat sini makanya tadi saya maafin walaupun saya tebaknya di bawah harga yang sebenernya ya wah bagus sih wah ya ya 450 karena desainnya bagus hmm 299 299 nggak kelihatan kayak TWS 299 sih karena ya ini desainnya keren kayak si Moondrop itu TWSnya saya puji terus karena desainnya beda kalau yang si clear ini namanya sesuai sih sound pitch clear dalamnya kelihatan bening transparent suaranya juga bening nggak sebagus se 500 ribu ke atas gitu tapi ini untung dia nggak menang gaya doang ya kalau dari fitur sih nggak banyak di terus 40 jam playtime total noise cancelling tapi buat mic ya drivernya 12mm gitu-gitu oke bagus nomor 25 ini adalah KZ-S1 ini TWS ya bukan yang lain ya oke ini jelas gambarnya TWS gede juga iya ini kayak kayak telor eh batu gitu sih cuma kualitinya kok murah gitu seperti biasa eartips kabel dan lain-lain oke ini ada si warna ijo wudhu ini bentuknya KZ sekali saudara-saudara bentuknya seperti KZ ya nggak ini khasnya dia sih dalamnya standar aja tapi dari sini wih cakep ya ini bikin saya inget sama komen-komen saya buat TWS KZ yang kemarin-kemarin ya kemarin-kemarin ya kemarin-kemarin saya kurang doyan kali ini juga berasa lagi rasanya bright banget bener-bener sering banget suaranya mungkin buat yang seneng kayak ginian doyan ya tapi buat saya nggak terlalu cocok sih cepet capek rasanya detailnya tajam banget nah tapi kalau denger tulus nikmat banget ya tetep serk-serknya lebih berasa sih dari TWS lain wah iya loh vokalnya enak sih keluar loh nggak se mendem yang lain ini lebih bagus daripada si comfort buds kalau dari sisi vokalnya tapi karena agak tajam rasanya jadi sedikit lebih serak ya bagus tapi bukan selera saya sih kalau ini harganya mungkin 400 kali ya 331 331 oke buat yang seneng denger vokal yang seneng bright-bright gitu ini bagus sih silahkan dipilih buat karena yang disini jarang ada yang tipe suaranya bright atau yang bagus di vokal comfort buds tadi wah ya ini udah TWS ke 25 udah lumayan berasa ini kita juga udah penghabisan yup nggak ada lagi oke kita kelarin aja 5 TWS sisanya apakah masih ada yang bagus ke 26 widi ini ada merah-merah lagi mirip kayak si monster ini adalah Air Boom Pro Viata New Legacy pusat banyak banget fiturnya packagingnya sih mirip kayak yang kemarin-kemarin ya kabel eartips ya terus casingnya juga mirip si wooo merah widi keren nih ini finishingnya mid dan soft touch sama ininya flat juga mirip kayak Samsung volumenya sama kayak KZ di HPnya tapi pedes banget kenceng banget barusan volumenya cuma di ya ya mungkin kalau tadi terlalu full kali ya nah gini wah terkejut ha boom air boom nggak nggak se boom itu Vyata yang dulu lebih boom lagi ini surprisingly lumayan enak dulu soalnya Vyata-Vyata kemarin gede banget coba ya oh iya boom sih ada boom deh iya 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 bener-bener air boom ya boom sih di lagu Tulus juga boom tapi nggak se boom Vyata-Vyata yang lain 2 2 2 20 kalau 2 20 gue happy lah oke lah 299 299 iya 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 kalau dari pengalaman emang Vyata cocok buat yang seneng boom 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 dan itu aja sih nggak berubah sih mereka kalau laku ya berarti memang banyak yang doi nggak bakal berubah ke 27 ya oke ke 27 karena disana kayaknya sisa 3 ini yang min 4 Think Plus wih ini yang jualan monster itu ya LP40 Pro tapi packagingnya ini murah banget sih dari ininya juga biasa banget sih oke ini eartipsnya kayaknya ukurannya mirip-mirip aja deh ini juga berasa airpods yang nggak perlu pakai eartips tapi ada eartips mari kita lihat apakah seperti oh tidak tidak seperti monster ya ini lebih ke kroconya kalahnya padahal sama-sama Think Plus yang jual ya harusnya sama-sama iyalah ah nggak mungkin ngarepnya bisa kayak ini ini waduh kotor sekali suaranya madi sekali eee iya acak adut waduh waduh di bawah 100 ribu ini ini 70 ribu iya karena sudah udah males 145 hah 145 apa 145 ya monsternya 137 139 loh ya merek Lenovo lebih dikenal sih tapi ya entahlah ini Lenovo yang bikin atau bukan Think Plus padahal ThinkPad bagus banget ya ini Think Plus lanjut nomor 28 ini adalah Nokia lagi wis ini abang-abang listen every detail 3511 lebih tinggi dari 3100 wooo dingin dong ini besi beneran loh jarang-jarang TWS yang wih casingnya dingin loh waduh 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 wih deh quality ini kelengkapannya seperti biasa kabel eartips dan buku ini bentuknya seperti AirPods ada tulisan R ada tulisan Nokia yeah suaranya bagus nggak kayak yang nggak kayak yang tadi 3100 ini 3511 21 agak berantakan sih tapi nggak mungkin ekspektasinya rendah ya karena Nokia tadi kayak gitu yep kesan dong suara vokal eh jadi nggak sebagus itu sih kalau pesta-pesta oke vokal nggak seoke itu suara Coldplay bagus kok gado-gado ya enggak 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 225 nah bagus dong wow berapa namanya enggak enggak 499 Jauh banget! Masa 5... Ininya sih bagus ya. Ini casing terbaik kali ya dari segi kualitas. Bagus banget loh. Kagetnya sampe ngakak sih tapi... Konteksnya nggak bagus ya. Ngakak kayak wah lucu banget lawak. Bedanya sampe 2 kali lipat ya tapi ya dia ada ANC sih. Suaranya lumayan kenceng lah sealnya juga bagus nggak ada ANC pun oke-oke aja. Nomor 29. Dua dari terakhir. Dan ini ada Thing Plus lagi. Livepods GM2 Pro. Wih kayak gaming ya. Wuhidih! Wuhidih casingnya. Keren aja. Oh ada! Ini gaming earbuds banget nih. Ya, bright. Wuhh berasa. Ini lagu yang ngebass aja kerasa tajem loh. Kalau gitu gua nggak terlalu bisa nilai gimana banget karena ini... cocoknya buat gamer kan biar detail-detail buat PUBG ya. Kayak gitu. Ya kalau mau gaming banget pake kabel sih. Tapi ya kalau nggak pengen pake kabel ada TWS kayak ginian ya solusi lah ya. Kalau buat denger lagu kurang sih. Oke. Terlalu nggak balance ini. Buat gaming bagus tapi kalau dari suara mungkin harganya 200 ribu ke bawah ya. Kayak... 180 gitu. 188? 188? Wah ya udah. Kalau gitu bisa diterima semua sih. Maksudnya kalau nggak gaming pun suara kayak gitu. 188 nggak bisa protes banyak ya. Wih, itu atas-atas tadi gua kelihatan. Tadi gua kelihatan. Tuh udah ulti tuh. Wih. Waduh, Indomaret lu. Ah. Indomaret ya itu. Itu artinya apa? Retrie yang tidak dapet gitu ya. Karena banyak pajangan doang katanya di Indomaret produknya. Lu pake Retrie pajangan doang. Yang terakhir ini adalah Edifier X3s. Jangan dibalik. Ini ada kabel dan lain-lain. Udah tampak pendek aja ya. Wuh ini kayak... kayak Redmi dan Halo sih. Iya sih ini kayak Redmi dan Halo sih. Desainnya juga sih. Bulet-bulet. Tipe suaranya bright juga sih. Detailnya lebih kedengeran. Bassnya balance-balance aja nggak terlalu berlebihan. Wuh, Edifier udah ada ya. Wow. Udah TWS ke 30 nggak banyak komen lagi. Tapi ini bagus bisa enjoy dengerin suaranya. Untunglah endingnya bagus ya. Oke, satu lagi. 400! 357. Berapa? 357. 357! Wih deh. Wih berarti pas 10. Kayaknya ini TWS yang kemarin gue nggak suka sih. Tapi sekarang malah suka. Entah apa yang berubah. Tapi yang jelek ya jelek aja sih kalau gitu. Tuh ada yang bagus jelas bagus. Kalau berubah-berubah mungkin selera berubah. Tapi kalau nggak bagus ya udah pasti. Sip! 30 TWS sudah didengarkan. Waktunya memilih top 5 kali ya. Sini 3 ini. Dia di bawah 200. 100 ribuan. Di sini ada 4 TWS yang harganya 200 ribuan. Dan 4 lagi. Oh ada 11 TWS. Dan 4 lagi yang harganya 300 ke atas. Kalau buat yang 100 ribuan. Si monster ini sih entah kenapa. Dia harganya bisa 100 ribuan di Indonesia. Padahal di luar negeri 400 ribuan. Dan saya nebaknya juga sekitar itu kan 400 ribuan. Si Soundtech ini juga bagus. Terus ini yang dikira KW-KWnya Samsung. Dikira jelek tapi taunya kualitas suaranya memang... Memang... Memang apa ya? Memang nggak kayak Samsung juga sih. Tapi ya ini bagus sih oke. Terus yang berkesan lagi ini. Buat harga Rp 2.99 dapetin gaya yang bagus. Eh udah error nih udah puyeng. Dapetin desain yang bagus suaranya balance cuma kurang dikit aja. Tapi buat 300 ini udah bagus banget dari gaya juga. Terus si ini si Moondrop dan satu lagi ya. Moondrop nggak usah saya jelasin lagi udah panjang tadi. Satu lagi apa ya? Edifier ya? Ini sih ini balance banget. Mungkin yang paling balance itu si Edifier ini paling balance sih. Kalau misalnya dikerucutin lagi jadi satu. Susah karena budget orang beda-beda ya. Kalau misalnya anda pengen yang murah-murah ya ini agak tengah ya ini. Kalau pengen agak mahal ya dua ini. Mau gaya anime atau nggak. Sesimpel itu. Bedanya jelas semua ya. Ya ini juga soal gaya sih. Ini monster dan ini Soundtech. Kalau masih nggak ada yang cocok di belakang ini juga not bad ya. Ini ada gaming. Ini ada si anchor yang bassnya gede. Ini juga ini, 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 ini. Dan udah, sudah error. Yah, gitu aja. Tes TWS 30 biji. Tahun depan nggak bakal nambah lagi sih. Maksimal 30 sih. Mungkin 25. 30 lah nantilah tapi. Jangan ditagi-tagi. Karena banyak yang lagi kemarin-kemarin. TWS mana bang? Ini terima kasih udah nonton. Kalau anda beneran nonton full, luar biasa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Like, dislike, yo. Wah panas telinga dan kepala.